Istana Hantu Jilid 5 Pendeta Sialan, Butek Sian Li yang tidak sabaran telah mengelebatkan tongkatnya menghantam kepala si kakek botak yang memakai anting pada telinganya. Akan tetapi tongkat itu telah ditangkis oleh Naka Yarinta dengan tongkat tular cobranya. Sian Li, nanti dulu. Biar kita bicara baik-baik. Seorang tamu tidak boleh berlaku kurang ajar dan tidak sopan kepada tuan rumah Naka Yarinta mencegahnya sehingga nenek itu mencelat mundur kembali dengan mengeluarkan suara mengejek. Pada saat itu dari bawah puncak mendaki serombongan pengemis yang berikat pinggang sutera merah di pinggangnya. Butek Sian Li mengerutkan keningnya melihat kedatangan rombongan angkin kepang ini, nampak di tengah-tengah rombongan kian lokei berjalan dengan gagahnya. Tak lama kemudian dari sebelah kiri bermunculan pula orang-orang gagah dari Pulau Sinar Mas. Itulah rombongan Kim Kong Pei yang sudah tiba di tempat itu di bawah pimpinan Ki Yang San Hai dan Hiap Sian yang berjalan berdampingan dengan gagah. Tak lama kemudian, dari balik batu muncul pula orang-orang gagah yang tak lain adalah Ko Ailo Jin, Cui Sian Kong Sien Kek, dan tak ketinggalan pula si Raja Obat Silo dengan didampingi oleh sahabatnya Kua Sien Sehe, sedangkan di belakang mereka nampak dua orang muda, Lo Siaoyang dan G.B. Sintong. Sedangkan dari sebelah kiri tidak ketinggalan muncul pula Pek Pek Ho Atsu bersama muridnya Hietok Lama, yang terus saja menghampiri rombongan Butek Sian Li. Selaka, benar-benar puncak Taisan sudah dikurung oleh orang erang Kang Owi yang rakus akan pedang dan kitab. Sayang, sayang mengorbankan nyawa hanya untuk barang-barang mati, si kakek muka pucat berkata sinis. Hahaha Taisan Sem Lo Jin, siapa bilang pedang dan kitab adalah benda mati. Semua orang tentu menghendaki barang itu, yang menghidupkan semangat dan kekuatan untuk menjagoi dunia persilatan, hahaha, Koe Lo Jin melirik ke kanan-kiri dan suara tertawanya keras sekali. Haya, si tua dari Funiusan juga tidak ketinggalan. Eh, Koe Lo Jin apakah kau pun ke puncak ini hendak mencari pedang dan kitab? Tentu saja kalau berjodoh denganku. Siapa sih orangnya yang tidak lapar akan pusaka Sui Kek Sian Su? Sudah yakin kau pusaka peninggalan Sui Kek Sian Su berada di puncak ini? Tanya lagi si kakek muka pucat. Begitulah kata orang. Koe Lo Jin menyahut dan menoleh ke arah Butek Sian Li dan rombongannya. Bukankah mereka pun hendak mencari pusaka itu? Ahaha, kalian ini memang hendak membuat pusing kami saja. Pergilah kakek muka bundar yang bertubuh gemuk itu menggoyang-goyangkan tangannya. Dan angin puyuh berputaran menyerang rombongan Koe Lo Jin dan Butek Sian Li. Lihat. Koe Lo Jin memuji sambil mengangkat tangan pula membalas mendoronglah merasa tangannya kesemutan terbentur angin yang diputar-putar oleh si kakek muka bundar itu. Sedangkan beberapa orang yang tidak mempunyai kepandayan tinggi terjengkang ke belakang membuat untuk beberapa lama nafasnya menjadi sesak dan sukar bernapas. Hebat Butek Sian Li juga memuji merasakan putaran tenaga angin yang keluar dari putaran tangan si muka bundar itulah mencelat ke belakang dan membiarkan Nakaya Rinta maju ke depan. Ihai San Sam Lo Jin, kalian terlalu. Kami datang secara baik-baik. Gak taunya kalian sudah begini tak tahu sopan menyerang tamu-tamu yang berkunjung. Hem, pantaskah perbuatan kalian? Biarlah aku yang mencobanya. Tangan kiri Nakaya Rinta bergerak seperti orang menunjuk, akan tetapi hebat bukan? Men, dari telunjuk itu tiba-tiba memancar sinar merah. Amat cepat sekali sinar itu menyerang si kakek muka pucat yang tengah meramkan matanya. Sehingga merasakan benda halus menyambarnya, segera saja ia menyempok dengan kebutan ujung bajunya. Akan tetapi, sungguh luar biasa, benda itu demikian halus dan hampir tak mengeluarkan suara. Dua buah jarum yang bernama angtok ciam telah menyentuh kepala botak si kakek muka pucat, dan mukanya bertambah merah. Rasa panas seperti api dibakar di kepala kakek muka pucat ini menjerit dan menubruk Nakaya Rinta. Sute, jangan akan tetapi teriakan sir nuka hitam yang seperti jilai hut itu terlambat, karena si muka pucat sudah menerjangnya dengan serudukan kepala ke arah perut Nakaya Rinta. Pendeta dari anak pura tertawa mengakak dan mengangkat tangannya. Raky hancurlah kepala si muka pucat. Akan tetapi Nakaya Rinta juga berteriak kaget merasakan tangannya yang memukul kepala tadi sudah berwarna merah pula. Cepat-cepat ia merogoh sakunya dan memupuri bubuk yang berwarna merah di tangannya. Ihai! Nakaya Rintakah sudah membunuh Sute? Rasakanlah pembalasanku teriak si muka jilai hut dan menggerakan penggadanya menyerang Nakaya Rinta. Suara angin berciutan keras waktu penggada yang berat itu menyambar. Bersamaan dengan bergebraknya kakek muka jilai hut itu, Butek Sian Li juga sudah menerjang maju dan mengeroyok kakek yang memakai anting besar pada telinganya. Sungguh hebat sekali pertandingan ini, si kakek muka jilai hut melawan Nakaya Rinta Pertapa Sakti dari anak purna. Kepandaian mereka rupanya berimbang. Tentu saja kakek yang berwajah seperti jilai hut ini, bukan sembelarang orang. Ia itu adalah pelayan-pelayan dari Sui Kek Sian Su dan mempunyai kepandayan yang cukup hebat. Namanya Bun Kong Sian sedangkan Sute mereka yang sudah meninggal tadi adalah adik seperguruan dari Kong Sian bernama Ji Xiang Hok, dan yang tengah dikeroyok oleh Butek Sian Li dan tiga orang temannya adalah Lau Sui Kiat. Ketiga orang kakek kepala botak ini adalah pelayan-pelayan Sui Kek Sian Su pada 50 tahun yang lalu. Mereka pernah menerima latihan silat sambilan dari kakek sakti ini sehingga walaupun hanya latihan sambilan namun kepandaian mereka cukup tinggi dan 20 tahun yang lalu. Ketiga orang ini mendapat julukan Taisan Sam Lojin atau tiga kakek aneh dari gunung Taisan. Tentu saja menghadapi keroyokan secara pengecut, Ji Xiang Kok terdesak hebat. Kalau saja Butek Sian Li sendiri yang menghadapi kakek ini, belum tentu dia dapat menangkan Xiang Hok akan tetapi kali ini Butek Sian Li berlaku pengecut dan mengajak Tetian Lomo, Tai Lek Huimo untuk mengeroyoknya, sehingga ia menjadi kewalahan bukan main. Apalagi ia mendengar suara jeritan ngeri waktu suhengnya Bun Kong Sian yang terhantam tongkat dari Naka Yarinta dan pada saat itu juga mati dengan kepala pecah dan otak berhamburan oleh pukulan tongkat tular pertapa yang sakti itu. Kini Xiang Hok tahu dirinya tak dapat lolos, maka ia mengeluarkan ilmu pedang yang sebagian ia pernah terima dari Sui Kek Sian Su. Begitu pedang itu berkelebat, dalam waktu 10. Jurus Butek Sian Li dan Tai Lek Huimo mencelat mundur dan memegangi lengannya yang terluka terserempet pedang. Lihat, irernu pedang apa itu bisik Tai Lek Huimo? Itulah ilmu pedang Tianti Butek Chin Keng, hihi dia inilah rupanya ahli warisnya. Tawan dia, hahaha, Naka Yarinta tertawa, bergerak dan menubruk maju dengan sepasang tangannya. Pada ketika itu Kuantiong Tok Ong juga sudah maju dengan sepasang tangan buatannya menyambar-nyambar mencakar pundak Xiang Hok. Pada saat itu Xiang Hok mainkan jurus membabat rumput menggali lubang dan pedangnya dengan aneh sekali berkelebat dan saking cepatnya jurus gerakan ini, membuat si Raja Racun menarik kembali lengannya dan mencelat ke belakang. Pada saat itulah pukulan Naka Yarinta bersarang di dadanya. Duk! Sepasang lengan Naka Yarinta dipukulkan ke dada Ji Xiang Hok menghantam pundak tokoh Taisan ini sehingga ia terjengkang roboh. Pada saat itulah sesosok tubuh berkelebat dengan amat cepatnya dan tahu-tahu tubuh Xiang Hok telah lenyap dari hadapan Naka Yarinta dan orang-orang yang mengurungnya. Kejar, si pendekar lengan buntung muncul, berkata Tailek Huimo yang bermata tajam dan yang melihat berkelebatnya bayangan yang demikian cepat akan. Tetapi berlengan buntung. Naka Yarinta menggeram dan menggerakkan tubuhnya mencelat jauh dengan diikuti oleh banyak tokoh-tokoh yang mengejarnya, namun bayangan Tiang Lei sudah tak nampak lagi batang hidungnya. Mereka terheran-heran dan mencari-cari pendekar lengan buntung. Kemana kah perginya Tiang Lei? Tentu saja mereka tak pernah bermimpi bahwa Tiang Lei pada saat itu berada di tepi jurang. Dengan menggunakan ilmu cecak merayap di dinding, Tiang Lei berhasil menempelkan tubuhnya di pinggiran tebing dan berkata kepada Ji Xiang Hok. Lo Ciam Pue, harapkah serahkan kitab dan pedang Sui Kek Siansu. Berbahaya sekali kalau pusaka itu terjatuh ke dalam tangan Naka Yarinta dan tokoh-tokoh kaum Hektu. Lebih baik kah serahkan kepada Siang Teh, Tiang Lei berbisik di dekat telinga Ji Xiang Hok. Kau siapa, Dum, lenganmu buntung? Apakah kau pendekar lengan buntung yang kesohor itu? Betul lo Ciam Pue, siswa Teh yang muda dan bodoh dijuluki pendekar lengan buntung nama Siang Teh Sang Tiang Lei, sahut Tiang Lei menahan tubuh Ji Xiang Hok. Ahaha, kau pun menghendaki kitab dan pedang itu. Tidak lo Ciam Pue hanya semata Metis Yao teh hendak mengamankan benda itu agar tidak terjatuh ke dalam tangan orang jahat. Kau betul Tiang Lei Si Chu, aku pun seandainya mendapatkan pusaka Sui Kek Siansu itu hendak melenyapkan benda yang sedang diperebutkan oleh anjing-anjing kelaparan di atas itu. Akan tetapi sayang aku sendiri tidak pernah tahu menahu tentang kitab dan pedang kata Siang Ho serius dan menatap Tiang Lei dengan sungguh-sungguh. Ahaha, jadi lo Ciam Pue ini tidak tahu tentang kitab dan pedang. Akan tetapi tadi Siang Ho terlihat lo Ciam Pue ini memainkan ilmu silat Sui Kek Siansu, bukankah tadi jurus-jurus Tianti Butek Chin Keng? Merenang aku pernah menerirna satu-dua jurus dari Sui Kek Siansu, karena aku dulu adalah pelayan-pelayan dari Sui Kek Siansu. Tentang pedang dan kitab, sungguh mati. Aku tidak pernah tahu. Sebenarnya sudah puluhan tahun Sui Kek Siansu meninggalkan kami dan kami sendiri tidak tahu entah hidup, entah inati manusia itu. Akan tetapi mengapa para lo Ciam Pue di atas itu datang ke puncak hendak memperebutkan pedang dan kitab? Mereka itu, ahaha, tidak tahu aku siapa gerangan yang membuat desas-desus ini sehingga mereka pada datang ke puncak. Jangan-jangan mereka itu hendak mengadu domba di antara orang-orang gagah untuk memperebutkan kitab dan pedang. Tiang lebiarlah aku ke atas dan menjelaskan ini kepada orang-orang gagah. Jangan lo Ciam Pue, jiwamu terancam. Mereka menyangkakah sudah mendapatkan kitab itu melihat gerakan ilmu silatmu. Aku tidak takut aku harus menghadapinya. Seorang gagah demi kebenaran dan keadilan tidak takut mati berkata Dernikian Kek ini mencelat ke atas dan telah berdiri di tepi jurang. Bagus. Kau serahkanlah kitab dan pedang. Nakaya rinta memburu ke arah kakek itu dan diikuti oleh banyak orang mengelilingi tepi jurang. Ji Xiangho merangkapkan kedua tangannya dan berkata keras. Cui sekalian, terus terang saja pusaka Sui Kek Siansu tidak ada di sini. Harap Cui percaya akan kata-kataku dan tidak mendesaku terus. Hahaha, siapa yang tidak tahu bahwa kitab itu berada di tanganmu? Cepatlah berikan kepadaku, jangan sampai aku naik darah. Butek Sianli memaki sambil mengelebatkan tongkatnya. Butek Sianli, kau ini di mana saja selalu membuat tonar. Kitab dan pedang tidak ada di sini kau mau apa? Kau benar-benar sudah bosan hidup Ji Xiangho. Apakah kau tidak memandang mata akan tokoh-tokoh Kengho yang sudah ke tempat ini untuk melihat pusaka itu? Lebih baik enggak cerwet dan serahkan kitab itu kepada kami, baru kami akan turun gunung dengan damai. Kauai Lojin juga berkata dan maju ke depan. Bohong belaka berita itu kata Ji Xiangho. Tidak ada apa-apa di sini dan terus terang saja kami sendiri pun tidak tahu apakah betul-betul ada pusaka itu kalaupun ada bukan diperuntukkan seorang di antara Cui, bahkan kami sendiri pun memilikinya. Berani kau bersumpah bahwa pusaka itu tidak berada di tanganmu? Tanya seorang genduk pendek, murid Kim Kongpei. Ji Xiangho memandangnya dengan metemendeli. Aku tidak bisa bersumpah juga tidak biasa membohong, harap para lociampu tidak mengotori puncak dengan niat yang bukan-bukan ini sambil berkata demikian Ji Xiangho menghunus pedangnya. Nakaya rinta tertawa bergelak dan sekali tangannya bergerak, ia telah memegang tongkat tular cobra yang sudah dikeringkan. Mengerikan sekali keadaan kakek muka hitam ini, dengan tongkat tular cobra di tangan ia menggoyang-goyangkan tubuhnya dan berkata keras. Cui sekalian! Sudah terang bahwa Sui Kek Siansu meninggalkan pusaka, dan kalau pusaka itu tidak diwariskan kepada Taisan Sam Lojin, berarti siapapun yang mendapatkan pusaka itu berarti menjadi ahli warisnya pula dan ia berhak menjagoy dunia persilatan. Sekarang karena dianggap mau mengaku, biarku bereskan saja dan setelah itu kita berlumba siapa yang berjodoh mendapatkan pedang dan kitab Sui Kek Siansu. Hahaha! Suara ketawa dari Nakaya rinta terdengar sampai jauh dan menyakitkan telinga. Tiba-tiba suara ketawa ini dijawab oleh suara lain, suara yang keras sekali, yang mengatasi suara ketawa Nakaya rinta dan tahu-tahu berkelebat bayangan yang cepat luar biasa, terbang di atas kepala mereka. Itulah seekor burung Garuda yang indah dan dalaman. Kuat, dan di atasnya pada punggung Garuda itu duduk seorang anak lelaki kepala botak yang melongokan kepalanya ke bawah. Ayah, biar anakmu nenggeledah di sekitar puncak ini siapa tahu Taisan Sam Lojin menyembunyikan pedang dan kitab itu. Anak setan tidak boleh kau mengotori puncak. Ji Xiangho krenem dorongkan tangannya ke atas dan bulu-bulu burung Garuda rontok terhantam pukulan jarak jauh dari sepasang tangan Xiangho. Duk untuk yang kedua kali burung Garuda itu menggelapar miring-miring terhantam pukulan yang dirasyat. Kuan Tiong Tokong marah dan sambil berteriak kerasiat telah mengeluarkan sepasang senjata tangan yang disebut Captok Mojiao, sepuluh cakar setan beracun, dan tanpa memberi peringatan lagi, tahu-tahu sepasang tangan itu terbang dan mencakar pundak Xiangho. Terdengar jeritan ngeri dari kakek itu yang tak dapat menghindarkan lagi serangan dari Kuan Tiong Tokong yang lihai itu. Keruan saja ia roboh dengan tubuh hangus. Terkena racun hitam itu. Cuma sebentar kakek itu berkelojotan kemudian ia menghembuskan napasnya dengan mat mendelik dan seluruh muka menjadi hitam seperti pantat kuali, dari mulutnya mengalir darah hitam. Inilah kelihayan senjata Kuan Tiong Tokong yang disebut Captok Mojiao atau sepuluh cakar setan beracun. Bersamaan dengan matinya Jess Yangho, tiba-tiba puncak Taishan menjadi gelap. Angin keras bertiup dengan sangat kencangnya dan geledek menggelegar-gelegar memecah bumi. Suara kilat berkeredep saling sambung-menyambung dan kemudian sebentar itu pula hujan turun dengan berasnya. Tanah-tanah di atas puncak menjadi longsor. Sungguh suatu kejadian yang aneh dan mengerikan. Tokoh-tokoh Kang Owi yang tiba di tempat itu otomatis melihat suasana yang tidak menyenangkan ini menjadi membatalkan niatnya, dan turun gunung. Suara angin yang keras itu menumbangkan pohon-pohon yang besar sehingga terdengar sangat gaduh sekali. Dalam suasana hujan lebat seperti ini manusia manakah yang begitu gila untuk terus tinggal di atas puncak yang dingin dan berbahaya sekali. Jalan-jalan tertutup kabut. Sesungguhnya lah bahwa kitab dan pedang tidak diketemukan oleh orang-orang yang semula mendaki puncak. Hanya tiga sosok mayat itulah yang kemudian terbawa. Arus air hujan dan kemudian digulung oleh lumpur tanah longsor dan tertimbun sehingga tidak meninggalkan bekas. Dalam kegelapan itu berkelebat banyak bayangan menuruni puncak. Nampak diantaranya Tiang Le dan B.W.Lan berkelebat cepat kembali ke Tiang Pek San. Hatinya menjadi kecewa dan sedih melihat tiga orang kakek penghuni Taisan telah meninggal gara-gara hanya sebuah kitab dan pedang yang sesungguhnya tidak berada di tempat itulah. Cepat-cepat meninggalkan tempat itu karena tak mau memperlihatkan diri di hadapan Butek Sian Li yang ia tahu tentu sangat memusuhi dirinya. Tujuannya ialah Tiang Pek Pei. Sementara itu diantara hujan lebat yang titik menderu-deru terhampar angin kencang, nampak beberapa bayangan berteduh di bawah pohon yang rindang menghindarkan dari serangan hujan yao menggila. Dan diantara suara geledek menggelegar terdengar suara halus dari seorang gadis. Ayah bagaimanakah pikiranmu si yao yang pokoknya aku tidak suka kau berjodoh dengan murid kuasin seitu ayah, kau, kau kejam. Terserah tanggapan muah. Pokoknya aku sudah menjodohkanmu dengan Putri Limuangwe di Kota Raja. Habis perkara, atau apakah kau hendak membuat malu nama ayahmu? Ayah, aku tidak mau berjodoh dengan Putra Limuangwe, aku. Sejau yang suara angin yang menderu-deru itu mengguntur bentakan dari seorang laki-laki yang tegap dan berjenggot tipis. Dia itulah Yok Ong Lo Banteng, ayah dari si yao yang tadi membentak anaknya. Kalau ayah merenaksa menjodohkanku dengan Putra Limuangwe, aku hendak membunuh diri saja ayah. Seng ayah menoleh. Menatap tajam anaknya. Apa kau bilang si yao yang tanda tanya aku tidak ingin menikah dengan siapapun kecuali dengan Sintong? Ahaha kau memang keras kepala si yao yang. Baik. Kalau kau berkeras hendak. Berjodoh dengan murid kuah Seng Hei itu, boleh saja. Akan tetapi dia harus mengalahkanku dulu. Hiyah. Hujan bertambah deras turunnya bersama pula semakin derasnya air mati si yao yang berderai-derai memandangi ayahnya. Kemudian dengan sekali berkelebat, si yao yang sudah berlari-lari di antara hujan yang turun menggila. Si yao yang yokong loban. Teng lari pula mengejar anaknya. Namun si yao yang terus berlari meninggalkan puncak Taishan di antara gemuruhnya suara hujan dan angin. Dua bayangan berkelebat menuruni puncak pegunungan Taishan yang terkenal tinggi dan berbahaya itu. Beberapa kali si yao yang terjungkal terpeleset oleh sebab tanah yang licin di hari hujan, namun apabila ia dengar suara ayahnya memanggil di belakang gadis itu bangun lagi dan terus lari. Hatinya menjadi kecewa sekali. Ia hendak dijodohkan dengan putra Lim Wangwe di kota raja. Setan. Buat apa kawin dengan laki-laki lemah dan kutu buku? Tidak. Dan si yao yang terus menangis di antara kabut-kabut tebal di lareng gunung Taishan dan mempercepat larinya kembali ke rumahnya dan hendak diakatakan ini kepada ibunya bahwa ia tidak sudi dijodohkan kepada si kutu buku itu. Hanya kepada ibunya lah ia hendak mengadu. Panggung Lui Tai yang didirikan di depan rumah. Yuk Ong Lo Banteng sudah penuh sesak oleh penduduk kota yang hendak melihat pertempuran adu kepandayan silat antara Yuk Ong Lo Banteng dengan pemuda cebol yang bernama Go Sintong. Di antara sekian banyak penduduk yang berjubel-jubel di bawah Lui Tai itu, ada juga di antaranya orang-orang muda yang mengerti ilmu silat dan duduk di bangku di sekitar Lui Tai. Nampak di antara sekian banyaknya orang-orang muda yang tampan dan ganteng, di antaranya terdapat Go Sintong yang hendak diuji kepandayan silatnya oleh Yuk Ong. Tentu saja orang-orang muda ini mengenal dan Sintong murid Kua Sins Hei yang mempunyai kepandayan silat yang tinggi. Akan tetapi menghadapi Yuk Ong, entah apakah pemuda cebol ini dapat menandinginya. Wajah Go Sintong kelihatan burung dan tidak ada semangat. Sebetulnya ia segan sekali bertempur dengan orang tua ini, akan tetapi berhubung Yuk Ong menantangnya, maka dengan hati Mgan akhirnya ia memenuhi juga undangan itu. Lat tahu pula bahwa kekalahannya menghadapi titik Raja Obat ini berarti pula kehilangan kekasihnya yang bernama Lo Siaoyang dan itu tidak dihendakinya karena ia benar-benar mencintai Siaoyang dan Siaoyang pun demikian mencintai kepadanya. Hanya Yuk Ong itulah yang kelihatannya tidak setuju dan mengajaknya bertanding. Inilah yang memberatkan hatinya. Sebetulnya ia tidak mau meladeni orang tua itu, akan tetapi karena Siaoyang mendesaknya untuk menerima tawaran ini dan bersedia menandingi Yuk Ong dalam pibu. Penduduk kota berdesak-desakan hendak melihat jalannya pertandingan yang aneh ini. Mereka sudah mendengar tentang tragedi dalam rumah tangga si Raja Obat ini. Siaoyang yang jatuh hati kepada murid kuah Sins He yang bernama dan Sintong, akan tetapi tidak disetujui oleh ayahnya. Namun karena Siaoyang berkeras maka ayahnya mengajak Sintong berpibu untuk menentukan kalah dan menangnya pemuda itu. Suara tepik sorak menyambut naiknya Yuk Ong ke atas punggung Lui Tai. Sesudah menjurah keempat penjuru, orang tuas belo ini berkata dengan suara yang nyaring dan singkat. Cui sekalian warga kota yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaan hati Cui yang telah meringankan kaki untuk menyaksikan pibu ini. Dan dengan demikian, bahwa Cui inilah yang menjadi saksi atas pertandingan di tempat ini. Seperti Cui ketahui bahwa hari ini kami sekeluarga hendak menguji kepandayan orang muda yang bernama dan Sintong. Sekiranya ia dapat mengalahkan kepandayanku maka ia berhak untuk memiliki putriku yang tunggal bernama Lo Siaoyang. Sebaliknya jikalau ia kalah melawanku, maka seperti yang telah diruntingkan semula, ia bersedia untuk meninggalkan kota ini dan perjodohan dengan anakku tentunya tidak memenuhi syarat. Dan seterusnya anakku Siaoyang akan kunikahkan dengan seorang pemuda putra Lim Wangwe di kota Raja. Terdengar suara tepuk tangan riu rendah. Yuk Ong mengangkat tangannya dalaman. Sekarang, tanpa embelembe pertandingan akan dimulai dan Cui warga kota inilah yang menjadi saksinya. Orang muda yang bernama Go Sintong, naiklah ke atas panggung dan layanilah ilmu pedangku sambil berkata demikian. Yuk Ong meloloskan pedangnya dan berkata kepada Sintong yang masih ragu-ragu untuk mencelat ke panggung. Sintong naiklah katanya dingin. Sambil menghela nafas berat akhirnya Sintong mencelat ke atas luitai, gerakannya demikian ringan dan indah membuat warga kota yang menonton di bawah panggung bertepuk tangan menyambutnya. Sampai di atas panggung Sintong menjura dan berkata kepada Yuk Oni Siawate. Yang mudah dan bodoh mohon petunjuk kepada Long Hyong. Tak perlu embelembel lihat serangan pedang di tangan Yuk Ong berciutan waktu menyerang GB Sintong. Serangan yang dasyat merupakan jurus maut yang dalam segebrakan saja sudah dilancarkan kepada pemuda Kate itu. Tentu saja Sintong berlaku waspada dan tidak ingin memandang ringan lawan, maka ia mencelat ke belakang dan meloloskan pedang samurainya. Melihat gaya Sintong bersilat seperti orang Jepang ini, keruan saja para penonton bertepuk tangan senang dan sebentar saja dua orang itu saling serang dengan sengitnya. Kalau Sintong bertahan untuk mempertahankan diri dan belum mau menyerang adalah Yuk Ong ini begitu bernapsu untuk cepat-cepat merobohkan Sintong sehingga pedangnya yang kuat dan lihai berkelebat bagaikan segulung sinar perak yang mendesak pemuda Kate ini. Si Ong yang menonton pertempuran ini menjadi sedih hatinya. Ia tahu bahwa ayahnya memang tidak setuju ia memilih Sintong. Entah mengapa dan sengaja orang tua itu mengajak bertanding, dan tentu saja karena kepandaian ayahnya memang sudah tinggi, mana dapat Sintong mengalahkan ayahnya. Air matis Yau. Yang bercucuran memandang jalannya pertempuran itu. Dan benar saja seperti dugaannya, belum lagi 50 jurus, Sintong sudah terdesak hebat oleh serangan-serangan Yuk Ong yang luar biasa kuat dan ganasnya. Memang orang tua si Ong ini mengeluarkan jurus-jurus yang terlihai untuk cepat-cepat merobohkan pemuda Kate ini dan mengusirnya jauh-jauh agar jangan lagi ia mengganggu si Ong yang anaknya, maka pada jurus ke-49 ia berhasil dalaman menerobos masuk ke dalam pertahanan pedang samurai Sintong dan menyerempetkan pedangnya membabat tangan pemuda Kate itu. Sintong yang tak keburu menangkis menjadi kaget dan cepat ia menarik serangan samurainya dan ia merasakan seluruh tangannya menjadi kaku dan sakit, ternyata lengan kirinya sudah terbabat pedang lawan dan mengeluarkan banyak darah. Sintong mencelat ke belakang dan menjura. Long Hiong aku, mengaku kalah. Bagus Sintong kau sudah kalah. Dan sesuai dengan janji kita, kau belur memenuhi syarat untuk berjodoh dengan anakku si Ong yang, nah tunggu apa lagi? Hebat sekali tusukan yang menghunjam jantung pemuda Kate itu. Kalau saja ujung pedang yang menembus dadanya tidaklah sesakit ini waktu ia menerima kata-kata dari orang tua si Ong ini, dengan hati pedih ia mencelat dan berkelebat lenyap dari pandangan mata para penonton, hanya suara pemuda Kate itu saja yang terdengar tertuju ke arah si Ong. Si Ong yang moai-moai, selernat berpisah, suara itu demikian sandu dan merupakan keperihan hati yang terluka. Si Ong yang cepat menghapus air matanya dan mencelat pula menyusul bayangan Sintong. Tongkoko, tunggulah aku menyusul Inu. Yuk Ong menjadi kaget setengah mati dan memandang marah ke arah anaknya, namun anaknya sudah lenyap pula menyusul bayangan Sintong. Dengan bersungut-sungut orang tua itu masuk ke dalam dan mengerut tuh. Inilah akibatnya kalau terlalu dimanja oleh ibunya. Hatinya keras dan membawa kemauan sendiri, dasar anak Putnau. Suamiku, sudahlah, apakah kau uring-uringan begitu? Si Ong yang memang sudah tidak sudi dijodohkan olahmu dengan Putra Lim Wang Wei, mengapakah selalu mendesatnya? Ingat anik kita kan sudah dewasa dan mempunyai pilihan hati sendiri. Dasar kau orang tua yang tidak bijaksana, beginilah jadinya si Ong yang sekarang kabur, kau, kau, carilah dia. Lohujin menangis terseduh-seduh melihat perginya si Ong yang Ahaha, dia anak bandel, keras kepala, biarkanlah Yoke Ong membantingkan dirinya di atas kursi dan mendekapkan kepala dengan kedua tangannya. Dia memang anak Puthau, sudah dijodohkan dengan Putra Lim Wang Wei tidak mau, mau bagaimana denganku? Ahaha sangat memalukan sekali. Suamiku, kalau memang si Ong yang menolak, kau katakanlah kepada Lim Wang Wei bahwa perjodohan dibatalkan. Buat apa pusing-pusing? Yoke Ong menoleh kepada istrinya. Enak saja kau bicara, soal perjodohan bukan urusan garmpang tahu. Salahmu sendiri mengapa kau cepat-cepat mengambil keputusan menerima tawaran Lim Wang Wei sebelum kau berunding dengan si Ong yang emangnya kau yang kawin, begitu diterima begitu jadi. Gadis sekarang kan tidak sama seperti kita tempo dulu, ia berhak memilih atas pilihan hatinya sendiri. Ahaha, pusing aku gara-gara si Ong yang, beginilah jadinya. Gara-gara si Ong yang. Kenapa si Ong yang mesti disalai? Engkau yang salah terburu-buru menerima lamaran orang? Hem, kau memang selalu menangkan si Ong yang, selalu memanjakannya, pantas dia kepala batu. Apa-apa juga engkau. Ditunjuk-tunjuk seperti itu Loh Hujan tidak berkata lagi melainkan membenamkan dirinya di atas tumpukan bantal dan munangis terseduh-seduh, sedangkan Yok Ong mondar mandir di kamarnya. Ia pusing sekali menghadapi persoalan ini. Sementara itu, sambil memanggil-manggil nama Sintong yang berlari dengan amat cepatnya, si Ong yang mengikuti bayangan pemuda itu. Dan mengejarnya pula. Namun Sintong berlari terus tak menghiraukan panggilan si Ong yang di belakangnya. Ingin sekali menurut hatinya ia berhenti dan menanti kedatangan gadis itu dan memelutnya. Dan membenamkan kepala gadis itu di dadanya, akan tetapi apabila ia teringat akan kata-kata ayah gadis itu, ia menjadi kecewa dan mengeraskan hatinya untuk terus berlari. Tong Koko, kau tunggulah aku si Ong yang memanggil dan mempercepat. Larinya. Si Ong yang, kau kembalilah kepada ayahmu. Aku sudah kalah tak boleh aku mendekatimu lagi. Aku tak sesuai denganmu si Ong yang. Aku, pokoknya aku harus ikut dengan kau. Jangan si Ong yang, kau harus menurut orang tuamu. Tidak. Sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu si Ong yang sudah berdiri di depan Sintong dan memandangnya dengan pandangan basah. Aku, aku tak kenal kembali kepada ayah. Sintong segera memeluk pundak si Ong yang dan berkata perlahan. Yang muai, tenangkanlah hatimu dan jangan bersedih. Ayahmu memang tidak setuju denganku, maka ia mengambil jalan pibu untuk melemparkan diriku jauh daripadamu. Sayang sekali yang muai kepandaianku tidak setinggi ayahmu, sehingga kalaupun aku sudah berusaha memeras kepandaianku, namun aku tak dapat menangkan ayahmu. Kau maafkanlah aku yang muai. Tongkoko, ayah terlalu, aku, aku tidak mau kembali kepada ayah. Aku tak mau dijodohkan dengan orang shilin itu. Tak baik berkata begitu yang muai. Seorang anak seharusnya menurut kehendak orang tua, baru itu namanya berakti. Si Ong yang tidak menyahut melainkan ia menangis sedih dan menjatuhkan dirinya ke dalam rangkulan si pemuda Kate. Dan menangis terseduh-seduh sambil mengeluh. Ayah, ayah. Aku tak dapat menyalahkan ayahmu yang muai. Seorang ayah memang berhak untuk menjodohkan anaknya dengan pilihan orang tua, kata Sintong dengan sejujurnya dan menjatuhkan diri di atas rumput. Koko, jadi bagai renanakah baiknya? Kau pulanglah dan, aku tak mau. Yang muai, jangan kau begini, tak baik kalau kau mengikutiku. Ingat aku sudah berjanji dengan ayahmu, untuk tidak mengganggumu lagi. Koko, tapi, tapi. Yang muai, sudahlah tak usah kau khawatir. Untuk sementara waktu biarlah kita menjauhkan diri dan jangan khawatir, bukankah masih ada aku yang melindungi dan mencintaimu. Begini saja yang muai, kalau kau memang tidak mau kembali kepada ayahmu sementara ini, baiknya kau kirimkanlah surat kepada ibumu agar orang tuamu tidak berkhawatir atas dirimu. Mendengar kata-kata ini, terhibur juga hati saw yang dan gadis ini lalu menyandarkan kepalanya di dada kekasihnya. Tongkoko, hanya engkau yang ku cintai dan aku bersumpah untuk tidak menikah dengan laki-laki lain. Yang muai-muai alangkah bahagianya hatiku sahut sintong merbalas memeluk si gadis. Keduanya kini saling berangkulan di dalam hutan yang sepi itu di atas rumput yang tebal laksana permadani hijau menghampar di bawahnya. Sedangkan di atas mereka sepasang merpati sedang berkasih-kasihan saling menyentuhkan paruh mematuk-matuk. Berhari-hari mereka hidup di dalam hutan kecil di kaki pegunungan tapaisan, mereka berlatih silat dan bersendagurau dengan mesra dan tawari yang dari mereka kadang-kadang mengejutkan burung-burung yang bertengger di dahan di atas pohon itu. Sungguh mereka merupakan pasangan yang cocok dan ideal sekali, walaupun sesungguhnya dilihat agak janggal karena keadaan tubuh sintong yang keit sehingga tingginya sebatas pundak. Siow yang sangat mencintainya seperti laki-laki keit ini jatuh cinta kepadanya. Berhari-hari mereka tinggal di dalam sebuah goa di dalam hutan yang indah sekali. Pemandangannya merupakan sepasang pengantin yang rukun dan damai. Tidak ada pertengkaran dan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Karena laki-laki keit yang bernama Go Sintong itu sangat pandai menyesuaikan diri dengan tabiat siow yang yang kadang-kadang keras seperti baja dan kadang-kadang halus dan lembut seperti sutra. Biarpun perhubungan kedua anak muda ini mesra sekali, namun mereka selalu menjaga dan membatasi hati mereka hingga tidak mau melanggar batas susila. Mereka ini dapat menekan dari perasaan hati yang kadang-kadang timbul napsu buruk dan rendah. Dalam cerita pendekar lengan buntung, Sintong sudah mengenal siow yang karena dia seringkali mengunjungi toko obat orang tua silo itu yang sahabat karib dengan suhonya bernama Kua Sing He. Seringkali Sintong berkunjung ke rumah itu dan mengantarkan akar-akar obat yang dikirimkan oleh gurunya untuk Yok Ong Lobanteng yang membuka toko obat di kota Weian. Dan disitulah Sintong bertemu pandang dengan puteri Yok Ong yang cantik jelita, yang bernama Lo Siaoyang. Entah tenaga gaib apa yang membuat kedua-duanya saling tertarik dan bersimpati sehingga dari pandangan metu itu tertanam dan bersemi sudah bibit-bibit cinta satu sama lain. Memang cinta tumbuh tidak mengenal keadaan. Dan Siaoyang tidak merasa rendah mencintai laki-laki Kate yang bisa bermain pedang samurai dan berjiwa gagah. Hampir sebulan Siaoyang dan Sintong berdiam di dalam hutan itu dan setiap hari berpindah tempat mencari tempat yang lebih indah dan menyenangkan. Pada suatu hari mereka tiba di sebelah timur hutan dan tiba-tiba mereka mendengar suara orang bertempur. Ketika Sintong dan Siaoyang cepat memburu ke tempat itu, mereka terkejut sekali oleh karena melihat bahwa yang bertempur itu adalah Biao Weng dan Hok San yang pernah dikenalnya sedang melawan seorang laki-laki bangsa Tibet yang bersenjatakan sepasang tangan. Dilihatnya Biao Weng dan Hok San sedang didesak hebat oleh sepasang tangan yang aneh itu. Sepasang tangan yang bergerak-gerak mencakar itu mengurung rapat Biao Weng dan Hok San yang cuma bisa mengelak dan menangkis dengan pedangnya. Dan dalam keadaan yang terjepit, cepat Sintong melompat dengan samurai di tangan dan sekali ia bergebrak, pedang samurai itu sudah membabat tangan kiri yang dipegang oleh laki-laki tinggi besar itu. Akan tetapi betapa heran dan terkejut laki-laki pendek ini begitu pedangnya menyentuh tangan yang sudah dikeringkan itu tiba-tiba pedang samurai-nya terlepas dan dia mencium bau wanyir dari lengan itu dan terhuyung-huyung roboh. Melihat Sintong dalam segebrakan itu sudah roboh, Siaoyang mengeram keras dan mengelebatkan pedangnya merangsak orang tinggi besar yang tengah mendesak Siaoyang dan Hok San. Melihat datangnya seorang gadis yang dikenalnya membantunya ini, Biao Weng menoleh dan alangkah girangnya ketika melihat bahwa yang membantunya adalah Siaoyang dan Sintong yang sudah roboh. Cepat ia memperingati teman yang membantunya ini. Siaoyang, hati-hati dengan sanjata tangannya itu, berbahaya sekali penuh dengan racun. Hahaha tikus-tikus kecil datang menyerahkan nyawa, bagus. Kalian inilah yang telah mengacau dan bersekutu dengan si Buntung Hi. Biarlah kalian mampus duluan teriak orang tinggi besar yang bukan lain adalah Kwan Tiong Tok Ong si Raja Racun. Dari barat dan dengan sikap mengancam ia menyerbu memutar sepasang tangannya yang disebut Captok Mu Jiaoyang lihai itu. Akan tetapi Siaoyang yang sudah marah karena melihat Sintong telah roboh. Tidak menghiraukan lagi cakar setan itu dan terus saja merangsak memainkan pedangnya. Hebat sepak terjang gadis ini, pedangnya berkelebat dasyat dan kuat menyambarnya yang berbagaikan kilat mengarah pada Kwan Tiong Tok Ong. Akan tetapi tentu saja menghadapi Kwan Tiong Tok Ong yang lihai ini mana dapat. Siaoyang menandinginya dan sebentar saja sepasang tangan Captok Mu Jiaoyang itu bergerak dari atas ke bawah merupakan gerakan menggunting dan mencakari yang demikian amat cepatnya ini. Diserang secara demikian Siaoyang terkejut sekalilah merasa betapa sukarnya untuk mengelakkan dari serangan atas dan bawah itu, maka ia lalu berseru keras dan tahu-tahu ia telah mempergunakan ginkangnya dan tubuhnya mendahului gerakan tangan itu mencelat ke atas. Akan tetapi Kwan Tiong Tok Ong menjadi girang sekali dan tertawa keras dan tangan itu tiba-tiba meluncur ke atas seperti terbang demikian cepat mengejarnya. Siaoyang terkejut setengah mati dan tiba-tiba ia menggunakan gerakan menendang sambil berpoksai di udara namun ia menjadi menjerit ngeri ketika sebuah cakar mencengkeram kaki di dekat betisnya. Siaoyang menjerit keras dan mengelebatkan pedangnya membabat tangan yang mencakar itu dan ia sendiri mencelat menjauhi dan merasakan kakinya gatal bukan main. Tahulah ia bahwa kakinya telah keracunan dan terasa lumpuh. Pada waktu itu Hoxan berteriak keras dan membabatkan pedangnya mendesak Kwan Tiong Tok Ong diikuti oleh gerakan Biao Weng yang menyerang dasyat. Namun begitu Kwan Tiong Tok Ong menggunakan sepasang kakinya menendang, kedua tubuh Biao Weng dan Hoxan telah terlempar jauh dan sambil tertawa mengakak Kwan Tiong Tok Ong mencelat pergi. Suara gemanya masih terdengar dari jauh. Hoxan segera bangkit dan merasakan tulang belakangnya sakit bukan main, cepat ia merangkak menghampiri Biao Weng yang masih pingsan di dekatnya. Dan berkata lirih menahan sakit yang nyeri bukan main di tulang belakangnya yang terhantam tendangan lawannya. Untung orang tinggi besar itu tidak menghendaki ngawa mereka, sehingga Kwan Tiong Tok Ong tidak menggunakan cap tok mujiaunya, hanya sebuah tendangan yang kuat itulah yang telah membuat tubuh Biao Weng dan Hoxan terlempar jauh dan untuk beberapa lama mereka tidak dapat bangun dan merebahkan dirinya saling berpelukan. Ada dua jam kemudian, Biao Weng sadar dari pingsannya dan ia melihat Hoxan menggeletak di sampingnya. Segera saja ia meraba kepala Hoxan dan panggilnya Sang Kokol. Hoxan membuka matanya. La segera bangkit duduk dan memandang ke sekeliling. Eh mana Sintong dan Siau yang bukan kata tadi membantu kita tanya Hoxan teringat kepada Siau. Yang dan Sintong. Dia telah pergi, entah karena nasahut Biao Weng pelan. Padahal ia sendiri tidak tahu bagaimanakah nasib Sintong dan Siau yang itu. Tentu saja baik Biao Weng maupun Hoxan tidak tahu bahwa waktu keduanya itu tak sadarkan diri, Sintong yang hanya pingsan oleh sebab bau anjir yang keluar dari sepasang lengan lawannya itu hanya pingsan dan begitu sadarkan diri ia mendapatkan tubuh Siau yang menggeletak, segera saja ia memanggul tubuh itu dan memasuki hutan di mana ia tinggal di dalam sebuah goa. Dengan terhuyung-huyung Sintong membawa tubuh kekasihnya ke dalam hutan di mana ia tinggal. Ia sendiri merasa tubuhnya lemah sekali, kepalanya pening dan segera saja ia mengerahkan hawa murni di tubuhnya dan berjalan pelan-pelan menuju ke dalam hutan kecil. Sampai di depan goa di dalam hutan itu ia meletakkan tubuh Siau yang di atas rumput dan memeriksa kaki kekasihnya itu yang terasa panas sekali seperti dibakar. Tentu saja sebagai murid Kwa Sinshe, ahli pengobatan Sikwa, sedikit banyak Sintong dapat mengerti tentang pengobatan. Dan alangkah terkejutnya hatinya melihat beti Siau yang sudah membusuk akibat racun yang jahat. Buru-buru ia menuju ke pancuran dan membasuh karikan bajunya untuk menyadarkan Siau yang dari pingsannya. Kain basah itu diusap-usapkannya di atas kening Siau yang yang panas seperti dibakar. Beberapa menit kemudian, Siau yang membuka matanya dan mengawasi Sintong. Kakinu terluka yang mo'ai syukur kau sadar. Tongkoko, badanku panas sekali. Aduh, betisku mengapagat tal bukan main. Itulah racun ariktok, yang mo'ai, engkau telah terkena racun merah dan lihat kakimu, merah seperti dibakar. Selaka, lama-lama bisa menjalar ketubuh dan jantungmu bisa hangus sahut Sintong khawatir. Habis apa yang mesti dilakukan Koko? Sayang tidak ada obat di sini. Kalau aku di rumah tentu mudah sekali mendapatkan obat-obatan. Percuma yang mo'ai, jalan satu-satunya hanya. Sintong memandang kekasihnya dengan ragu. Kau hendak bilang apa Koko? Yang mo'ai, jalan satu-satunya hanya dibuntungi kakimu ini, baru kau terhindar dari racun merah yang jahat itu sahut Sintong dengan suara tergetar. Dibuntungi? Sintong terdiam. Apakah tidak ada jalan lain, Koko? Kurasa tidak ada. Suhu pernah bilang orang yang terkena racun merah, apalagi kulit itu sudah merah membara seperti hangus. Itu tandanya racun sudah menjalar di dalam darah dan kalau darah itu naik ke atas ke bagian tubuh yang terpenting miscaya akan berbahaya. Tidak ada obatnya Sintong menggelengkan kepala. Aku tidak tahu yang mo'ai. Kalau begitu, cepatlah kau buntungi kakiku ini daripada aku nesti mati konyol nanti berkata si Yoyang, pasrah melonjorkan kakinya yang terluka di atas tanah. Sintong memandangi kaki yang mulus itu. Dan dengong. Eh, mengapa kau diam saja? Cepatlah buntungi. Aku tak tega mo'ai-mo'ai. Sahut Sintong dengan suara hampir tak terdengar, ia berdiam diri dan tidak tahu apa yang mesti ia lakukan. Tiba-tiba si Yoyang mengelebatkan pedangnya dan darah merah menyembur dari kaki yang sudah buntung itu. Yang mo'ai kau Sintong berteriak kaget. Si Yoyang mengerutkan keningnya menahan rasa nyari yang hebat. Ia memandang kakinya sebatas paha yang sudah buntung, dan darah merah membanjiri rumput yang gemuk dan tebal. Sintong cepat menubruk tubuh kekasihnya itu dan dibawanya masuk ke dalam goa, kemudian ia sendiri berkelebat lenyap untuk mencari obat luka bagi kaki kekasihnya yang telah buntung. Puncak pegunungan Tangla pada pagi hari itu, tertutup oleh kabut tebal yang menutupi di atasnya, sehingga apabila dilihat dari bawah kaki gunung akan nampak betapa puncak itu tertutup oleh awan putih saking tingginya. Memang puncak pegunungan Tangla ini jarang sekali didatangi oleh manusia. Jangankan sampai ke puncak yang begitu tinggi sedangkan hutan-hutan yang lebat dan liar saja jarang didatangi oleh pemburu karena terkenal dengan binatang-binatangnya yang besar dan buas. Malahan apabila musim salju itu datang nampak puncak itu penuh diselimuti oleh salju es sehingga tak mungkin bagi manusia untuk sampai ke atas sana. Pada musim, salju jalan-jalan merupakan sungai es yang licin dan berbahaya. Oehah sebab itulah. Jarang manusia yang berani mencoba-coba untuk pergi ke sana. Akan tetapi orang akan merasa kagum dan terpesona melihat keindahan-keindahan alam yang demikian mempesonakan di atas puncak itu dan orang akan selamanya betah untuk tinggal di sana. Pemandangan alam demikian indah dan mentakjubkan. Demikian hening dan damai, sehingga merupakan pintu sorga bagi orang yang berdiam di atasnya. Jauh daripada dunia ramai. Tiap hari hanya terdengar suara nyanyian burung berkicau, bunga-bunga yang bermekaran indah dan tidak pernah dipetik oleh manusia. Dia bersemi dan tumbuh sampai layu di tempat itu, tiada manusia yang mengambil usil kepadanya. Buah-buah pun tumbuh dengan masak bergentayutan memerah pada dahan-dahan yang penuh dengan buah yang lezat dan masak. Rumput-rumput pun menghijau menghampar di tanah. Jurang yang menganga di samping-sampingnya meskipun ngeri bila mata memandang ke bawah namun tak dapat disangkal. Pemandangan di bawah jurang itu sungguh indah dan mempesonakan. Pohon-pohon nampak kelihatan kecil dan sungai-sungai bagaikan ular putih melingkar-lingkar. Di atas puncak itu terdapat sebuah tanah datar yang cukup luas dan sepenuhnya menerima cahaya matahari. Di belakangnya menjulang tinggi batu karang, dan di sebelah kanannya terdapat jurang yang amat curam dan dalam. Di sebelah kirinya terdapat sebuah makam yang masih baru dan berhadapan dengan pondok kayu sederhana. Di balik makam itu nampak seorang pemuda tengah berlutut tak bergerak bagaikan patung. Kemudian hanya suaranya saja yang terdengar memecah di kesunyian merupakan sebuah doa. Suhu, Te'o Chu Nui Yen Hoat. Mohon bimbingan Suhu karena sebentar lagi Te'o Chu hendak turun gunung dan kembali ke dunia ramai untuk mengamalkan ilmu yang Suhu. Turunkan kepada Te'o Chu. Semoga Te'o Chu berada di jalan yang benar berkat bimbingan arwah Suhu yang sudah meninggalkan budi baik ini kepada Te'o Chu. Setelah berkata demikian lalu pemuda itu berlutut dan menganggukkan kepala tiga kali. Kemudian pada sebuah batu besar ia meletakkan tangannya dan menggurat huruf-huruf yang berbunyi. Makam Suhu Bu Beng Sianjin. Setelah menulis huruf-huruf pada batu di muka pekuburan itu lalu pemuda itu mendengat ke atas memandang ke arah matahari yang sudah meninggi. Kemudian dengan langkah-langkah yang lebar ia meninggalkan puncak pegunungan Tangla. Pemuda itu berusia sekitar 19 tahun, wajahnya tampan dan berpakaian biru dengan pedang tergantung di punggungnya. Nampak gagah sekali pemuda itu, bibirnya yang kecil seperti mulut wanita itu bergerak-gerak menampakan senyum. Matanya bulat bening menandakan kecerdikan dan kekerasan hati. Ia berjalan lambat-lambat menuruni puncak, langkah-langkah kakinya demikian ringan seakan-akan tidak menginjak tanah. Walaupun ia berjalan perlahan sekali namun sebentar saja ia telah jauh meninggalkan puncak. Siapakah pemuda tampan itu? Dia adalah murid Bu Beng Sianjin dan bernama Nuyen Hoat. Seperti telah diceritakan pada cerita pendekar lengan buntung, Li BWEHWA mengamuk dan membunuh seluruh keluarga Nuyen karena Nuyen Loya ini hidup memeras rakyat dan sewenang-wenang. Pada waktu itu hampir saja BWEHWA membunuh anak kecil putera Nuyen Loya kalau tidak saja datang Bu Beng Sianjin dan menyelamatkan anak itu kemudian dibawanya ke tempat pertapaannya di Bukit Harimau di atas puncak Tangla. Kerang tua pertapa itu menaruh kasihan sekali kepada bocah yang bernama Nuyen Hoat itu dan diambilnya menjadi muridnya. Digemblengnya dengan ilmu silat tinggi, sehingga dalam usia hampir 19 tahun Nuyen Hoat sudah mempunyai ilmu silat yang cukup tangguh. Dan dasar ia mempunyai kecerdikan yang luar biasa, maka seluruh kepandaian Bu Beng Sianjin sudah dikuras di dalam otaknya dan tinggal. Mencari pengalaman saja. Bu Beng Sianjin yang sudah tua itu akhirnya meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan di depan pondok oleh muridnya yang terkasih. Sedangkan Nuyen Hoat sendiri, karena suhunya sudah meninggal dan lagi ia sudah merasa cukup tinggi. Ilmunya untuk merantau maka sehabis bersembah yang di depan makam suhunya dia lalu turun gunung. Laksana burung yang baru terlepas dari sangkarnya. Girang sekali hati Nuyen Hoat. Karena baru kali ini ia turun gunung seorang diri. Dan pemandangan di kanan kirinya membuat ia berjalan lambat-lambat sambil menikmati pemandangan alam. Angin puncak yang sejuk menampar mukanya dan ia merasa sehat dan segar. Sekali lagi ia menoleh ke atas puncak dan tersenyum. Lah teringat kepada suhunya yang baik hati Bu Beng Sianjin. Air matanya mengembang karena terharu. Ia sangat disayang sekali oleh orang tua itu, sehingga bagi Nuyen Hoat ia sudah menganggap sebagai kakek dan orang tuanya saja. Lah mendengar cerita dari suhunya bahwa ia ditolong dari sebuah dusun yang terancam bahaya kelaparan. Semua orang tuanya mati kelaparan dan pada waktu itulah ia ditolong oleh suhunya dan kemudian dibawanya ke puncak. Tentu saja Bu Beng Sianjin tidak menceritakan bahwa orang tua anak ini mati terbunuh oleh seorang gadis yang cantik. Jelita yang berjuluk Kuan Im Sianli, takut kalau Nuyen Hoat mendendam kepada gadis itu dan ia tidak menghendaki. Karena ia tahu bahwa dalam pembunuhan itu adalah karena salahnya orang tua Sinyuian itu yang memeras rakyat dan berlaku sewenang-wenang terhadap penduduk. Sudah sepantasnya gadis yang berjuluk Kuan Im Sianli itu mengamuk dan membunuh seluruh keluarga Nuyen. Setelah melakukan perjalanan jauh, makin terbukalah metu Nuyen Hoat bahwa sesungguhnya ia telah mewarisi ilmu silap tinggi dari suhunya. Di antara ilmu silap tinggi yang ia terima dari suhunya, ia menerima pula ilmu lari cepat dan ilmu melompat jauh yang disebut Liu Tehui Tengkenghu. Ketika berada di atas puncak, tak ada kesempatan bagi Nuyen Hoat untuk menggunakan ilmu lari cepat itu, karena puncak di atas sangat sempit dan tidak leluasa. Hanya ilmu melompat jauh itu yang sering dicoba-cobanya dengan melompat jurang-jurang yang lebar dan curam. Tentu saja untuk bisa berbuat ini, memerlukan tenaga Gin Keng yang tinggi itu diterimanya pula dari suhunya. Sehingga apabila ia menggunakan Gin Keng, meringankan tubuh, terasa tubuhnya ringan sekali bagaikan kapas. La sendiri merasa tertegun ketika melihat hasil latihannya. Ilmu melompat jauh itu. Setelah dicobanya, ia merasa tubuhnya bagaikan dilontarkan oleh tenaga yang kuat sekali sehingga ia bagaikan setengah melayang-layang di udara. Sungguh hebat suhu, ia telah melatihku dengan penuh perhatian. Mudah-mudahan aku tidak mengecewakan hati suhu dan mengangkat namanya, supaya tidak sia-sia beliau melatihku siang malam, katanya perlahan. Dan kembali air matanya berlinang penuh dengan keharuan kalau ia teringat akan suhunya yang sangat menyayanginya itu. Maka dengan mempercepat larinya untuk segera cepat-cepat meninggalkan puncak tanglah dan terjun ke dalam dunia ramai untuk mengamalkan ilmu silat yang ia pelajari dari mendiang bu Beng Sianjin. Pada suatu pagi setelah keluar dari deretan hutan-hutan besar, tibalah ia di sebuah dusun yang rumah-rumahnya amat sederhana. Tak sebuah pun di antara rumah-rumah itu yang beratap genting, semua beratap daun kering. Alangkah miskinnya penduduk dusun titik ini, pikir Nguyen Hoat. Akan tetapi setelah ia memasuki dusun ia menjadi heran sekali. Ternyata bahwa dusun itu kosong, tidak ada seorang pun kelihatan di luar pintu yang terbuka dan keadaannya amat sunyi. Akan tetapi jelas nampak rumah-rumah itu belum lama ditinggalkan para penghuninya. Pelatarannya masih bersih bekas disapu. Rasa herannya itu membuat ia menjadi penasaran dan mengetuk pintu rumah penduduk yang ditutup. Beberapa kali ia mengetuk, pintu belum juga dibuka. Karena merasa tentu rumah ini pun tidak berpenghuni lagi, ia mendorong daun pintu dan suara menderit terdengar keras waktu pintu yang terbuat dari bambu itu terbuka. Nampak sepi-sepi saja di dalam rumah. Nguyen Hoat melangkah maju ke dalam, ia heran sekali mengapa rumah-rumah penduduk di sini tidak berpenghuni. Apakah semua penghuninya sudah pergi ke sawah untuk bekerja? Rasa penasaran ini membuat ia menyelidiki ke dalam rumah, berindap-indap seperti pencuri. Namun ia tidak mendapatkan seorang pun yang berada di dalam. Nguyen Hoat keluar lagi, akan tetapi alangkah herannya dia ketika di pelataran itu nampak bertumpuk-tumpuk mayat manusia yang sudah dijejarkan seperti jemuran ikan asin. Dada Nguyen Hoat berdebar keras. Ia tadi melewati pelataran itu dan tidak mendapatkan mayat-mayat di situ, kenapa baru saja sebentar ia masuk ke dalam? Eh, mayat-mayat manusia itu berjejer, siapa manusianya yang telah berlaku begini keji? Saking terkejut dan herannya Nguyen Hoat untuk beberapa saat menjadi bengong. Tiba-tiba bulu romanya berdiri waktu mendengar suara meringkik seperti suara setan. Suara itu tajam dan mengiris jantung, cepat Nguyen Hoat mengerahkan hawasin. Keng ditubuhnya dan menoleh ke belakang. Dan apa yang dilihatnya? Sesosok tubuh manusia tua berdiri memegangi kepala manusia yang berlumuran darah. Manusia itu entah laki-laki atau perempuan tidak lagi dikenali keadaannya, rambutnya panjang sebatas pantat, kotor dan menjijikan. Pakaiannya seperti pakaian petani itu dekil dan penuh lumuran darah segar. Mukanya kotor dan penuh kerisut, bibirnya yang tebal itu penuh pula dengan lumuran darah dan putih-putih dari otak manusia yang dimakannya. Nguyen Hoat menjadi bergidik dan merobah pandangnya. Tahulah ia tentu manusia inilah yang telah membunuhi penduduk dusun. Hihihi, orang muda cakap kau di sini belum mati, hihihi, ngumpet di mana kau hai hai hai, mampus ya mampus. Enak mampus, gak mikirin apa-apa lagi hai hai hai, anak nuda cakap mampus ya, mampus nenek itu berbicara tidak keruan. Jun terungannya. Nguyen Hoat telah menarik pedangnya. Siapakah iblis atau setan? Kalau setan pergilah jangan mengganggu manusia, bentaknya. Hihihi, anak muda cakap, kalau lu mampus belum jadi setan, akan tetapi memang aku iblis, iblis istana hantu, hai hai hai. Iblis jejadian, manusia neraka kau mampuslah pedang Sin Leong Kiam Nguyen Hoat berkelebat ke arah leher manusia iblis itu. Suara pedang berdesing keras, namun nenek gila itu tidak menangkis malah ia menundukkan kepalanya menggerogoti kepala manusia dan menghisap darah yang mengucur dari leher kepala itu. Tiba-tiba setelah ujung pedang itu hampir menyentuh leher si nenek gila, tahu-tahu pedang Nguyen Hoat sudah terpental ke belakang waktu tangan kiri nenek yang kurus kering itu menggunakan kukunya menyentil pedang. Terkejut sekali pemuda ini. Masa hanya disentil olah jari-jari yang kotor itu pedangnya terpental? Dan ia merasakan sebuah hawa panas menyambar dari tangan nenek itu. Cepat sekali Nguyen Hoat mempergunakan ginkangnya mencelat ke atas menghindarkan sodokan tangan kiri si nenek yang mengeluarkan cahaya panas. Prak. Pohon besar yang di belakang Nguyen Hoat hancur berantakan dan daun-daun menjadi hangus oleh sambaran angin pukulan si nenek. Nguyen Hoat menjadi bergidik. Ia merasakan hawa panas bukan main waktu tangan itu menyerangnya tadi, untung ia berlaku waspada dan telah mempergunakan ginkangnya mencelat ke atas. Kalau tubuhnya yang kena terpukul tangan kurus kering itu, niscaya ia sudah menjadi hangus seperti pohon itu. Keringat dingin mengucur dari kening Nguyen Hoat. Hihihi berani kau menghadapi pelayan istana hantu, renampus kau. Untuk yang kedua kali tangan kiri nenek itu menjulur ke depan memukul ke arah dada Nguyen Hoat. Namun karena nenek ini tidak mengenal siapa sebetulnya pemuda ini dan hanya mengira bahwa pemuda ini tentu penduduk dusun yang kebetulan sedang keluar terhindar dari kematiannya, maka ia tidak mempenggunakan seluruh tenaganya bahkan pukulannya pun tidak berbahaya bagi Nguyen Hoat. Nguyen Hoat mendengar sambaran angin pukulan yang tidak berapa hebat, cepat mengangkat tangan kirinya menangkis, sambil mengerahkan tenaga iwakang dan berbareng kedua kakinya menotol tanah dengan gerakan naga terbang ke langit, sebuah gerakan yang disertai ginkeng amat tinggi. Plak kedua lengan, satu besar dan satu kurus kering itu beradu amat kerasnya. Ayiaan nenek itu berseru saking terkejutnya. Lama rasa betapa lengan pemuda itu empuk seperti kapas dan amat dingin seperti salju sehingga tenaganya sendiri lenyap disedut oleh hawa dingin yang keluar dari tangan pemuda. Itulah menjadi terkejut dan amat terheran oleh karena maklum bahwa itulah penggunaan iwakang tinggi. Kerang yang dapat menggunakan imkeng, tenaga im, sampai mengeluarkan hawa dingin atau mempergunakan yang keng sampai mengeluarkan hawa panas bukanlah orang sembelarangan dan hanya dapat dilakukan oleh ahli-ahli silat kelas tinggi. Bagaimana seorang pemuda yang kelihatannya lemah ini dapat menangkis serangannya dengan tenaga imkeng demikian hebatnya? Lebih-lebih ketika ia melihat betapa sambil menangkis tadi tubuh pemuda itu telah mencelat seperti kilat cepatnya, melompat dengan kedua tangan dikembangkan seperti sayap dan beberapa kali kedua lengan bergerak sehingga tubuh pemuda itu terapung-apung di udara seperti seekor burung garuda yang sedang terbang dan menggerak-gerakan sepasang sayapnya. Hal ini tentu saja membuat kagum si nenek sehingga ia jadi bengong dan mengawasi pemuda untuk beberapa lama. Kau kejam, tentu kau pula yang membunuh penduduk dusun ini ya. Hihihi, betul aku yang bunuh orang-orang ini karena aku hendak mengambil otak dan jantungnya dikeringkan baik sekali untuk obat, hahaha. Keparat nenek keji, siluman neraka. Aku, Nuyen Hoat tak dapat berpeluk tangan kau harus mampus. Si yang pedang sin leong kiam ditarik dari sarungnya. Ia siap hendak menerjang nenek gila itu. Hihihi, kau cakap dan gagah. Aku tidak akan membunuhmu orang muda. Mari ikut ke istana dan... Keparat, rasakan tajamnya pedang kunu Nuyen Hoat menyerang dasyat merupakan serangan pertama dari juru sin leong kiam sut yang ia terima dari bu Beng Sian Jin. Pedangnya bergerak cepat ke depan dan terus ditekan ke bawah. Ia bermaksud hendak merobek isi perut nenek yang dibencinya ini dengan gerakan ditekan dari atas itu sedangkan tangan kirinya tidak tinggal. Dia melakukan gerakan memukul jarak jauh ke arah dada si nenek sambil mengerahkan tenaga sin keng. Inilah keistimewaan ilmu pedang ciptaan bu Beng Sian Jin. Bukan saja pedang itu dapat digerakan menyerang lawan, namun tangan kiri tidak tinggal diam dan selalu melakukan gerakan menyerang pula menurut jurus-jurus sin leong kun Hoat membarengi serangan pedang yang bergerak menusuk ke arah dada. Akan tetapi, begitu si nenek tertawa keras mengakak, tahu-tahu rambutnya yang panjang dan kotor itu bergerak dan entah bagaimana caranya pedangnya sudah terlibat oleh segumpal rambut itu. Nguyen Hoat segera menggunakan gerakan membabat dengan maksud hendak memutuskan rambut-rambut itu. Namun untuk ketiga kalinya pemuda dari Gunung Tang La ini menjadi terkejut dan heran merasa pedangnya mental waktu membabat rambut si nenek, seakan rambut itu sudah menjadi segulungan kawat baja yang amat kuat dan tak bisa diputuskan oleh sabetan pedang, malah pedang sin leong kiamnya sendiri itulah yang terlibat rambut dan tak dapat ditarik kembali. Saking sengitnya, tangan kiri Nguyen Hoat menggunakan pukulan sepenuhnya dengan tenaga iwakang tingkat tinggi. Nampak nenek itu mengangkat tangan kirinya menangkis. Plak-plak tangan Nguyen Hoat tergetar. Sedangkan si nenek tertawa terkekeh-kekeh dan menggoyangkan kepalanya, tangan kanan Nguyen Hoat yang memegang pedang tiba-tiba menjadi kaku oleh goyangan rambut-rambut si nenek. Cepat-cepat ia melepaskan pedangnya, dan pada ketika itulah tangan kiri si nenek yang berkuku panjang-panjang itu bergerak hendak menotok leher Nguyen Hoat. Tentu saja Nguyen Hoat tidak menyerah sampai di situ, tiba-tiba ia menggunakan ginkangnya dan mencelat tinggi menghindarkan totokan tangan kiri si nenek. Angin bercut waktu tangan si nenek yang berbau amis itu menyambar dekat telinga Nguyen. Cepat sekali dia berpoksai di udara dan waktu kakinya menotol tanah, tangan sudah menyambar pedang yang tadi terlempar oleh rambut si nenek. Hihi kau lihat juga orang muda hihal. Nenek pemakan bangkai. Aku Nguyen Hoat mengadu nyawa denganmu pedang Nguyen Hoat bercutan menyambar si nenek. Anak bandel, robohlah. Kini bukan sepasang tangan si nenek yang membalas memukul melainkan pukulan rambut itu yang menyerang Nguyen Hoat. Pemuda itu cepat menggeser ke kiri dan membabatkan pedangnya. Ting-ting-ting pedang itu bagaikan terbentur kawat baja yang kuat dan tahu-tahu telah melibat tubuh Nguyen Hoat dan pemuda itu tidak berdaya menghadapi pegangan rambut yang kuat bukan main. Segera dia mengerahkan iwekangnya untuk memberontak dari pelukan rambut yang berbau busuk itu, sehingga membuat napas Nguyen Hoat menjadi sesak dan sukar bernapas. Namun semakin keras dia memberontak, semakin kuat rambut itu membelitnya. Hihihi, berontaklah, hihihi. Mulut nenek itu terbuka, bau busuk menyerang hidungnya. Hampir saja Nguyen Hoat jauh pingsan mencium bau yang memuakan itu, buru-buru ia menggeser kepalanya membelakangi muka si nenek. Lepaskan aku lepaskan. Hihihi kau tidak boleh lepas. Hai hai hai, dagingmu masih sehat dan segar, huhus betapa lezatnya dan darahmu yang masih begini muda. Alangkah nikmatnya, sebentar lagi engkau akan ku panggang, hihihi. Selah kepikir Nguyen Hoat, ternyata aku terjatuh ke dalam tangan nenek gila yang berkepandayan tinggi ini. Berbahaya. Diam-diam Nguyen Hoat mengerahkan ilmu melemaskan tulang dan menciutkan tubuh sehingga tubuhnya menjadi ciut dan kecil. Dan begitu merasa dirinya tidak lagi kencang dalam cengkraman si nenek, segera ia berseru keras. Nit, yaa atau tau-tau ia sudah dapat meloloskan diri dari pegangan rambut yang kuat itu. Buru-buru Nguyen Hoat mencelat jauh dan merasa bahwa ia bukan tandingan si nenek, cepat-cepat ia menggunakan ginkangnya mencelat jauh melarikan diri. Ia tidak berani lagi mencoba untuk mengadu kepandayan, dan melarikan diri secepat mungkin. Gerang hatinya karena ternyata bahwa dalam hal ginkang, ia masih mengatasi nenek itu. Si nenek gila mengejar terus, akan tetapi makin lama makin tertinggal jauh. Akan tetapi sambil mengejar nenek itu berteriak-teriak. Aki. Ayang. Tangkap pemuda itu diak kurang ajar menghinatai bengcuk kita. Mendengar ini, Nguyen Hoat maklum bahwa nenek ini tentu masih mempunyai kawan-kawan yang tentu berkepandayan tinggi. Maka ia lalu mempercepat larinya sehingga tak lama kemudian ia telah jauh meninggalkan nenek gila yang menjadi bingung karena kehilangan jejak pemuda yang dikejar-kejarnya. Akan tetapi, tiba-tiba Nguyen Hoat mendengar bentakan keras dari belakang, Aki inilah orangnya, tangkap. Cepatlah dia menoleh dan melihat seorang laki-laki tua yang berpakaian seperti pelayan membawa-bawa golok dapur yang besar seperti golok pemotong babi, sedangkan laki-laki yang satu lagi memegang jepitan panjang. Kakek itu larinya cepat sehingga kedua kakinya sampai tak menginjak tanah, seperti terbang. Nguyen Hoat menjadi terkejut menyaksikan care kakek ini berlari cepat. Ia telah mempelajari ilmu berlari cepat dari Bu Beng Sian Jin akan tetapi baru sekarang ia tahu ada orang berlari dengan kaki seakan-akan tidak menginjak tanah. Hebat! Jangan harap bisa melarikan diri kakek yang memegang jepitan panjang itu berseru keras dan jepitannya bergerak cepat, menotok ke arah pinggang Nguyen Hoat. Seperti juga kesalahan si nenek gila tadi, kakek yang memegang jepitan dan yang bernama Aki ini pun ternyata amat memandang ringan Nguyen Hoat, yang hanya dikiranya pandai berlari cepat saja. C karena itu totokan jepitannya juga tidak berbahaya, hanya cukup untuk merobohkan pemuda itu saja. Nguyen Hoat yang sudah tajam sekali pendengarannya, tahu bahwa totokan jepitan panjang itu tidak berbahaya baginya, maka ia mengerahkan sinkangnya sambil terus berlari. Ujung jepitan panjang itu mengenai jalan darah di pinggangnya, akan tetapi. Alangkah terkejutnya hati kakek Aki ketika merasa betapa jepitan panjangnya melengkung dan terpental seakan-akan menotok baja. Pada saat itu berkelebat bayangan, kakek yang memegang golok babi yang bernama Ayoang telah mencelat tinggi dan tahu-tahu sudah berada di depan Nguyen Hoat. Orang muda perlahan dulu lopek kau, mengapa kau mencegatku? Kau telah menghina Tai Bengcu, patut dihukum sahut kakek pemegang golok babi dengan keren dan pada saat itu mendatangi Aki sambil mengacung-acungkan jepitannya. Benar ia telah menghina Tai Bengcu, ayang kemplang saja pantatnya, dia anak bengal. Kalau Tai Bengcu tahu tentu kita dihukum rangket sepuluh hari kata kakek yang memegang jepitan. Kalian ini kakek-kakek gila Nguyen Hoat memaki. Nah, diar menghina kita. Menghina kita sih nggak apa, tapi Nyo Nyo bilang dia tadi menghina Tai Bengcu. Anak muda yang berani mati benar kau menghina Tai Bengcu kami tanya si kakek pemotong babi. Siapa yang menghina Tai Bengcu kalian? Siapa Tai Bengcu kalian? Nyo Nyo Nyoat mendongkol dan membantingkan kakinya. Tai Bengcu adalah pemimpin besar Kerry di Istana Hantu. Istana Hantu Nyo Nyo Nyoat bertanya heran. Ya, Istana Hantu adalah istana kami. Kami adalah pelayan-pelayan istana, tak boleh kau menghina Tai Bengcu kami. Kakek gila kapan aku menghina Tai Bengcu kalian? Kalian ini sudah gendeng barangkali. Gila. Pokoknya kau ikut Karni menghadap Hakim Istana Hantu dan pengadilan kami yang memutuskannya sahut si kakek pemegang jepitan. Benar, kau turutlah undang-undang Istana Hantu, baru kami tidak akan menempur engkau. Kalau aku tidak sudi, kau terpaksa Karni tawan. Kalau aku melawan, kau tak dapat menangkan kami. Bagus, coba rasai pedangku teriak Nui Yen Hoat marah, dan sekali pedangnya bergerak gulungan sinar perak sudah menerjang Aki dan Ayong dengan gerakan yang cukup hebat. Kau keras kepala, patut ditawan orang kepala batu, harus ditaklukan. Kedua kakek ini lalu bergerak merangsek Nui Yen Hoat. Kepandayan dua orang kakek ini memang lihai sekali. Jepitan panjang di tangan Aki tidak boleh dipandang enteng, biarpun jepitan itu sudah hitam bekas ngorek-ngorek arang di dapur Istana Hantu dan sudah karatan, namun besi itu terbuat dari baja yang hanya terdapat di negara Nepal. Sebaliknya kakek yang bersenjata golok besar ini yang bernama Ayong adalah tukang masak di Istana Hantu. Pekerjaannya tiap hari potong daging dan sayur, namun dimainkan dengan ilmu sila tinggi. Golok yang berat dan besar itu merupakan segulung sinar yang berbahaya dan beberapa kali pedang Nui Yen Hoat membentur golok itu ia merasa tangannya tergetar dan sakit. Kagetlah pemuda ini. Baru menghadapi pelayan-pelayannya saja ia sudah menjadi kewalahan apalagi kalau Tai Beng U itu turun tangan. Celaka. Siapakah Tai Beng Ju? Orang bagaimanakah dia? Tak banyak berpikir pemuda murid Bu Beng Sian Jeng ini, karena pada saat itu berkelebat sesosok tubuh dan tahu-tahu Nio Nio si nenek pemakan bangkai dan bersenjata rambut itu sudah menyerangnya. Sebentar saja Nui Yen Hoat terdesak bukan main dan seluruh tubuhnya sudah bermandikan keringat. Namun demikian, berkat gemblengan Bu Beng Sian Jeng pertapa dari puncak tanglah, membuat tubuh Nui Yen Hoat merupakan pertahanan yang kuat dan ulet. Meskipun sudah lelah sekali dan beberapa kali ia kena serempet gelok ayong pada pahanya, sehingga pada pahanya itu mengucur darah yang menodai celananya dan terasa kaku dan niri, namun Nui Yen Hoat terus mempertahankan diri dan mainkan pedangnya lebih cepat lagi menggunakan jurus-jurus terlihai dari Sin Leong Kiam Sud yang ia pelajari dari Bu Beng Sian Jeng. Pada saat itu, dari kejauhan mendatangi dua orang penunggang kuda yang membalap kudanya dengan cepat sekali. Yang seorang pemuda tampan berusia 18 tahun, berpakaian baju putih dengan pedang nampak di punggung, dan yang seorang lagi adalah seorang gadis remaja yang berusia tidak lebih 18 tahun, cantik jelita dan ia membalapkan kudanya dengan cepat dan dikejar oleh si pemuda dari belakang. Suara kaki kuda berderap dan menimbulkan debu yang mengebul ke atas. Pada waktu si gadis melihat di depannya ada orang bertempur. Dia melihat seorang pemuda tampan sedang dikeroyok oleh dua orang kakek dan seorang nenek rambut panjanglah menghentikan kudanya dan memandang ke depan. Pada saat itu rambut yang panjang dari si nenek berhasil menampar punggungnya Nguyen Hoat sehingga murid dari Bu Beng Sian Jin ini terhuyung-huyung dan ia merasakan punggungnya sakit bukan main tertampar rambut yang hanya beberapa lembar itu saja. Pada waktu ia terhuyung-huyung hendak jatuh, pada saat itulah sebuah jepitan panjang bergerak ke depan menggunakan gerakan menggunting. Cepat Nguyen Hoat mencelat ke atas dan menggunakan kaki kanannya menendang jepitan. Namun rambut si nenek sudah datang menyerbu dan membelit kedua kakinya sehingga pemuda itu terlempar tidak jauh, di dekat si kakek yang memegang golok besar. Nguyen Hoat terkejut bukan main melihat datangnya golok mengkilap ke arah kakinya. Cepat ia bergulingan menghindarkan diri dari sabetan golok dan sebuah suara. Bergemuruh menyambar di atas kepalanya. Rambut nenek gila bergemuruh menyambar di atas kepala Nguyen Hoat yang cepat bergulingan menjauhi diri dari serangan senjata rambut yang luar biasa hebatnya, namun meskipun ia sudah bergerak cepat tetap saja beberapa lembar rambut telah memukul lengannya sehingga ia terpental ke kiri oleh dorongan rambut yang luar biasa itu. Keringat dingin membasai baju Nguyen Hoat, akan tetapi pada saat yang berbahaya bagi keselamatannya itu tiba-tiba ia merasa dirinya ditarik oleh sebuah tenaga yang amat kuat dan tubuhnya melayang di udara dan tahu-tahu ia jatuh di hadapan seorang gadis yang cantik jelita. Nguyen Hoat cepat berdiri dan bersiap-siap kalau-kalau gadis di depannya itu adalah teman si kakek dan si nenek yang ia telah dirasai kelihayanya itu.